Mampukan saya Tuhan, karena firman Tuhan berkata apa yang tidak sanggup engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah di dalam dirimu. Kuncinya kita cuma mau, nanti Tuhan yang mampukan. Terima kasih. Di matamu ya Bapak, kami tidak perlu mencari pembenaran manusia, tapi kami ingin dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Sebab kebenaran Tuhan itulah yang sejati. Urapi setiap kami, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan di dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Sialom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, saya mengucapkan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Samuel, dan juga Ibu yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Ya kita kembali berjumpa ya, yang dulu kayaknya tahun lalu ya Pak ya. Setahun sekali jatahnya ya, haleluya. Ya saudara, kita ini berkata kita menyembah Tuhan, tapi penyembahan yang sesungguhnya itu bukan sekedar lagu, tapi sikap hidup kita. Ya dan saya percaya ada berkat Tuhan bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca dulu Masmur 5 ayat yang ke-12 ya. Masmur 5 ayat yang ke-12 berkata, kita akan lihat bersama, ya kita baca bersama dengan suara yang keras dan imani di dalam hatimu. Katakan 1, 2, 3. Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugrahmu seperti perisai. Ya baca sekali lagi, sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugrahmu seperti perisai. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau hidupnya dipagari dengan anugrah? Luar biasa gak Bapak Ibu, pagarnya bukan kawat duri. Kalau sekarang orang bangun rumah, pagarnya tinggi tembok-tembok dikasih pecahan botol karena takut nanti maling masuk, orang jahat masuk. Itu pagar yang dibuat manusia. Tapi Alkitab berkata kalau kita menjadi orang benar, yang memagari kita adalah anugrah Tuhan. Kalau pagarnya tembok tinggi, kawat duri dikasih pecahan botol, tetap masih bisa tembus maling gak? Bisa ya. Sekuat apapun kita berusaha memagari hidup kita, gak akan pernah bisa lolos dari yang namanya malapetaka atau apapun. Tetapi kalau Tuhan yang memagari hidup kita dengan anugrahnya, sebaliknya orang mau berbuat jahat sejahat apapun pada kita, maka berkat Tuhan menjadi milik kita. Tapi syaratnya bisa dikatakan, sebab engkau lah yang memberkati orang benar. Syaratnya harus menjadi orang. Ayat ini ditulis oleh Daud. Saudara, Daud itu luar biasa. Saudara yang mengikuti mesbah doa, kita sedang membahas sekarang di Samuel tentang kisah hidup Daud. Dan saya juga sangat diberkati. Selama hidup Daud, ada dua musuh terbesar Daud. Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Yang pertama adalah Raja Saul, Raja Israel sendiri. Itu musuh terbesarnya, dia mau bunuh Daud lari, Daud bersembunyi, hidup Daud terlunta-lunta. Karena musuh yang pertamanya adalah Raja Israel, saudaranya sendiri, orang yang dibelanya. Yang Daud kalahkan Goliat, sehingga bangsa Israel tidak jadi dikalahkan oleh orang Filistin. Yang pertama Raja Daud. Musuh yang kedua, yang sangat berat bagi Daud, siapa? Anaknya yaitu Absalom, anaknya sendiri. Memang Bapak Ibu, kita kalau musuhan dengan orang lain, yang tidak ada hubungan apa-apa, itu lebih gampang. Makanya saya itu tidak pernah layani orang kepahitan, Bu doakan saya kepahitan. Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Belum pernah ada, saudara. Atau saya kepahitan, Bu sama siapa? Sama tukang sayur, Bu. Pahit saya, dia jual sayur busuk. Tidak pernah ada orang kepahitan sama sopir angkot, sama tukang sayur, sama tukang jual kelontong. Tidak ada, orang kepahitan sama orang terdekat. Karena yang sangat menyakitkan itu ketika kita ini disakiti atau dimusuhi oleh orang terdekat. Musuh terbesar Daud dalam hidupnya itu cuma dua ini. Kalau melawan orang Filistin, melawan orang Amalek, Daud siap maju membunuh. Tapi melawan dua orang ini, masalahnya Daud tidak bisa membunuh. Saudara, Daud itu teruji sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ujian dua ini. Ketika akhirnya Daud menang dalam pertempuran melawan Goliat, Israel mengeluk-elukan Daud. Dia diangkat jadi panglimanya Raja Saul, dijanjikan mau dikasih istri sebagai anaknya Raja Saul, akan dapat istri Daud. Ya tetapi apa yang terjadi ketika orang memuji-muji Daud, Saul iri. Dan iri hatinya itu yang besar kepada Daud sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Daud salah apa saudara? Masalah orang iri sama kita itu kan bukan salah kita, ya enggak? Itu kan masalah dia kan? Orang dia yang iri, saya ini enggak ngapa-ngapa loh. Tapi kok ada orang iri ya sama kita ya? Saudara enggak usah tanya kenapa ya? Ya memang ya itu urusan. Urusannya dia memang yang iri. Dan Daud itu masalahnya. Kenapa Daud teruji sebagai orang benar? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ya apa yang dia lakukan saudara? Ya kita baca dua Samuel, eh maaf maaf. Ya kita baca dulu 1 Samuel 26. Hari ini namanya Pak Samuel banyak disebut. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca. Kenapa Daud terbukti sebagai orang benar dan Tuhan menyertai dia? Ya ketika Raja Saul terus mengejar Daud. Waktu pertama kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Pada waktu itu dia tertidur juga di gua. Lalu Daud mendekati. Ya Daud cuma potong ujung jubahnya Saul. Dan besokannya Daud teriak sama Saul. Hai Raja, aku sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh engkau. Lihat, ujung jubahmu sudah aku potong. Berarti aku sudah ada di sampingmu tanpa engkau sadari. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu tapi tidak kulakukan. Yang kedua, Daud punya kesempatan kedua untuk membunuh Saul. Kita baca bersama. 1 Samuel 26 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjama orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ayat yang ke sepuluh. Lagi kata Daud, Demi Tuhan yang hidup, Niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjama orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu dan marilah kita pergi. Waktu yang kedua. Saul terus mengejar Daud saudara. Diajak semua prajuritnya. Daud ini melarikan diri saudara dulu. Saudara bisa bayangkan ya. Daud itu lari tidak enak saudara. Dia bersembunyi di gua-gua. Dia bersembunyi di padang gurun itu melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Dan ada kesempatan loh. Ada kesempatan untuk dia bisa bilang, Sudahlah saya akhirilah semua cerita ini ya. Aku yuk pengen hidup tenang. Sampai kapan aku seperti ini dikejar-kejar Saul. Ada kesempatan pertama tapi Daud tidak ambil itu. Kesempatan kedua. Ketika Saul dan seluruh prajuritnya tertidur. Daud berdiri di sampingnya saudara. Lalu anak buah Daud abisai berkata begini. Raja dia pakai firman lagi ya. Coba lihat dia bilang ya. Daud pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sebab itu ya biarkanlah kiranya aku tikam dia. Sekali saja aku tikam dengan tomba. Karena lagi tidur. Tidur tidak usah dua kali. Sekali tikaman mati Saul. Kalau Daud ini orang yang tidak benar. Dia langsung ngomong apa? Puji Tuhan. Betul. Betul. Memang Tuhan sudah berfirman akan menyerahkan musuhku ke dalam tanganku. Hati-hati loh saudara. Nasihat yang kelihatannya pakai firman loh. Belum tentu itu benar. Abisai bilang. Ini saatnya ya. Di ayat yang lain ketika pertama kali Daud mau bunuh dia. Anak buahnya juga berkata. Yoab bilang. Inilah. Tuhan telah menggenapi firmanya. Dia menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tapi Daud bilang. Jauhlah kiranya daripada hal itu. Jangan engkau jamah orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat percaya. Bahwa Saul memang diangkat dia diurapi Tuhan. Bahkan sekalipun urapan itu sudah tidak di atas kepala Saul. Alkitab berkata. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Tapi Daud tidak mau mengotori tangannya. Dia berkata. Kalau memang Saul mati. Biarlah dia mati karena ajal. Atau karena dia mati di medan perang. Tapi bukan tanganku yang akan membunuh. Saul. Saudara ini diperlukan satu sikap yang. Ya kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen. Kita diizinkan Tuhan ada musuh ya. Lalu Alkitab berkata berdoa lah bagi musuhmu. Siapa disini yang sudah pernah berdoa bagi musuhnya? Belum ada. Saya doakan biar ada musuh lagi loh. Ya Tuhan itu izinkan kita ada musuh. Supaya kita belajar mempraktekan. Firman. Berdoa untuk musuh kita. Memang tidak gampang. Tidak mudah saudara. Tapi Tuhan izinkan seringkali perkara. Karena dia ingin menguji hatimu. Apakah engkau itu benar di hadapan Tuhan atau tidak? Jadi jangan ada yang bilang. Saya berdoa bu bagi musuh saya. Saya bilang Tuhan. Aku tidak mau membalas dia. Karena pembalasanmu lebih kejam Tuhan. Pasti. Kalau Tuhan yang balas apis kau. Hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah mengalami kepahitan yang begitu luar biasa. Dan yang membuat saya pahit itu pendeta loh. Bukan Pak Haji. Bukan orang yang tidak mengenali Yesus. Tapi memang musuh terbesar Daud orang yang terdekat. Saya pahit sama pendeta. Tapi bukan Pak Samuel. Ya kalau ini hati Bapak. Kalau yang sana hati Bapak tiri. Tapi Tuhan akan izinkan. Kenapa ya Tuhan izinkan. Saya pahit saudara. Saya kecewa sama orang ini. Saya bilang Tuhan. Kenapa ada orang seperti ini. Pelayanan saya semua ditutup. Singkat cerita kami gak bisa bayar cicilan rumah. Saya bilang kita benar-benar kena kutuk sama pendeta itu. Tapi masa sih. Karena dia bilang. Kamu coba-coba ya keluar dari pelayanan ini. Saya tutup pintu berkatmu. Saudara. Karena dia cukup punya kuasa dan lain sebagainya. Dan benar pintu pelayanan saya tertutup. Sampai kita gak bisa bayar cicilan rumah. Saya dikejar dip kolektor. Saya dipermalukan. Ya pintu pagar rumah saya ditendang. Pendeta apa kamu gak bayar utang. Coba kalau saudara jadi saya gimana. Makanya saudara. Kalau ada jemaat sekarang datang ngomong. Bu saya dikejar dip kolektor. Sudah berapa lama? 6 bulan. Saya 2 tahun. Enggak usah kamu curhat sama saya. Saya tahu apa rasanya dikejar dip kolektor. Kamu jangan cari manusia. Berlutut di kaki Tuhan. Amen. Jangan cari manusia. Waktu saya dikejar dip kolektor. Pintu pagar saya ditendang. Semua tetangga lihat. Mereka tahu saya pendeta. Saudara saya masuk di kamar. Saya tanya. Tuhan. Aku ini hambah mulu. Apa yang terjadi dengan hidupku? Kenapa Tuhan bikin begini? Dan engkau diam saja Tuhan. Jawaban Tuhan cuma satu kata gini. Kalau aku izinkan. Lu mau apa? Dipermalukan. Kamu udah sama kayak aku. Yesus bilang. Saya diludahi muka saya. Menjadi tontonan di depan umum. Kamu kan belum diludahi kan mukamu. Saya nangis di situ saudara. Lalu saya pahit. Saya gak bisa berdoa. Tiap hari saya ingat sama mukanya dia. Orang itu kepahitan sama jatuh cinta sama. Aku mau makan ingat dia. Aku mau minum ingat dia. Aku mau ingat dia. Di toilet pun seorang ingat dia. Jadi saudara. Sama. Emosinya itu yang beda. Yang kalau jatuh cinta itu emosinya berbunga-bunga. Tapi kalau kepahitan itu emosinya pahit. Saya gak bisa berdoa. Akhirnya juga jadi emosi. Bener gak? Orang itu kalau kepahitan itu bawaannya mau marah. Emosi. Istri gak salah dimarahin. Anak gak salah dimarahin. Karena kita ini lagi sakit jiwa. Jadi orang yang kepahitan itu sama dengan orang sakit. Pastikan kanan-kiri mu gak ada yang sakit jiwa. Kenapa? Karena dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, saya lagi di dapur masak. Saya lagi masak. Itu kalau kepahitan ya kita ngulek sambel. Cabai. Bayangkan mukanya dia di cabai itu. Kita cabaiin. Rasa pedes kau. Mampus. Bener loh. Orang kepahitan begitu. Emosinya yang keluar itu negatif terus. Tiba-tiba saya lagi di dapur. Ya pikiran saya dipenuhi dengan kepahitan. Ada suara di hati saya. Rok Kudus ngomong gini. Masuk ke kamar berdoa. Saya bilang doa apa? Masuk ke kamar berdoa. Masih bagus kalau Rok Kudus masih bicara. Saya belajar taat saya masuk ke kamar. Saya bilang saya mau doa apa Tuhan? Saya sudah doa doa apa? Kamu berdoa buat orang itu. Seperti yang Yesus perintahkan. Lepaskan berkat bagi dia. Saya bilang gak. Gak mungkin. Ini orang jahat. Doa ngotuki dia. Iya Tuhan. Tapi doa untuk memberkati dia. Saya gak bisa. Tapi Rok Kudus ngomong. Tapi kamu harus lakukan itu. Gak bisa saya Tuhan. Kalau kamu tidak mau melakukan. Kamu gak akan melihat berkatku. Saya nangis langsung. Saya nangis langsung. Saya bilang Tuhan. Kalau saya doakan Pak Haji atau orang lain yang berbuat jahat. Ada ayatnya Tuhan. Bapak ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu firman. Tapi kalau saya doakan pendeta. Maka maaf saya harus merubah firman itu. Ampuni dia Tuhan. Karena dia tahu. Tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Halo saudara. Tapi Tuhan bilang. Kamu harus bisa. Tiba-tiba saya dapat penglihatan saudara. Saya berdiri di dalam sebuah terowongan. Terowongan itu bentuknya badan saya. Tapi hanya ada lebih beberapa senti. Tapi bentuknya badan saya. Kepala saya. Ukurannya saya. Tapi ada lebih beberapa senti. Dan di depan itu ada sinar terang kemuliaan. Lalu Tuhan itu bilang. Sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mau melaluinya. Tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang memilihnya. Saya dulu pikir ayat itu hanya jalan. Jalan kecil dan jalan lebar. Ternyata itu bentuknya terowongan. Dan ukurannya itu ukuran kita masing-masing. Saya tidak bisa pakai terowongannya Pak Samuel. Pak Samuel tidak bisa pakai terowongan saya. Itu yang firman Tuhan bilang. Allah itu tidak pernah membiarkan kau dicobai. Melampaui batas kekuatanmu. Kita ini semua punya terowongannya masing-masing. Dan kita harus melewati. Jadi saya harus melewati terowongan itu. Dengan tangan ke bawah begini. Muka lurus ke depan. Tidak boleh lihat kanan kiri. Saya harus jalan pelan-pelan. Tidak boleh gerak. Kalau tidak saya kejepit mati. Seperti itu Tuhan mengibaratkan ketaatan penuh kepada firman. Supaya kita ini bisa menjadi orang benar di mata Tuhan. Saya nangis di situ. Saya bilang Tuhan saya tidak mampu mengampuni dia. Terlalu jahat orang ini Tuhan. Tapi karena engkau yang menyuruh. Mampukan saya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata. Apa yang tidak sanggup engkau lakukan. Karena keterbatasanmu sebagai manusia. Itu akan dilakukan oleh Allah di dalam dirimu. Kuncinya kita cuma mau. Nanti Tuhan yang mampukan. Jadi saya bilang mampukan saya Tuhan. Saya mau. Tapi saya tidak mampu. Akhirnya saya mulai nangis di situ. Sebercucuran air mata. Lalu saya mulai sebut namanya. Aku memberkati dia Tuhan. Mulai terjadi perubahan saudara. Yang tadinya. Satu hari kan 24 jam. Satu hari 24 jam. Hanya 24 jam. Tapi saya ingat dia satu hari 50 kali. Berarti setiap setengah jam. Dia muncul di otak saya. Dan iblis ngomong. Jahat ya orang ini. Sebelum saya melepaskan pengampunan. Saya bilang. Iya jahat memang dasar. Terkutuk kau. Tapi waktu saya sudah melepaskan pengampunan. Dia muncul mukanya. Saya bilang dalam nama Yesus. Aku mengampuni engkau. Saudara kita itu mengampuni. Bukan untuk kebaikan dia aja. Untuk kebaikanmu. Karena itu penawar racun kepahitan. Amin. Makanya Yesus berkata begitu. Akhirnya sehari 24 jam turun. Sehari mulai cuma 30 sehari. Akhirnya mulai jadi. Setiap hari saya terus. Kalau iblis ingetin dia. Iblis itu kerjaannya mengingatkan. Apalagi yang buruk-buruk. Iblis ingetin. Jahat ya orang ini ya. Padahal dia pendeta loh. Kenapa dia berbuat begitu sama kamu. Dulu saya bilang. Dasar. Pahit. Tapi ketika saya sudah lepaskan pengampunan. Saya bilang. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengampunan. Dulu kalau ingat jengkel. Sampai terakhir. Ingatnya sehari sekali to. Dan ketika ingat dia. Saya tersenyum. Terima kasih Tuhan. Lewat dia. Aku bisa belajar tentang pengampunan. Amin saudara. Dan ketika saya lulus. Apa yang terjadi? Rumah saya. Lunas. Bukan cicil lagi per bulan. Lunas. Tuhan bikin mujizat. Sering kali berkat Tuhan itu terhalang. Karena kita ini gak mau taat. Menjadi orang benar. Daud punya kesempatan untuk membunuh. Sahut. Tapi dia tidak mau mengotori tangannya. Orang benar yang pertama. Jaga hidupmu. Jaga hatimu. Jangan kotor di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa hari dibuang. Semua itu. Daud melakukan sebuah kesalahan besar. Dalam hidupnya. Jangan biarkan hatimu cemar. Supaya engkau terbukti benar di hadapan Tuhan. Jangan cari pembenaran manusia. Tapi cari pembenaran Tuhan. Jangan cari muka sama manusia. Cari muka sama Tuhan. Katakan. Kita cari muka sama manusia. Kita kecewa. Tapi kalau kita cari muka sama Tuhan. Ini aku loh Tuhan. Biar engkau dapati aku benar. Ubah hidupku. Tuhan yang menentukan kebenaran kita. Saudara. Gak usah dengar kata-kata orang. Gak usah percaya pada omongan orang. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Percuma kita mau pencitraan. Kalau Tuhan lihat hidupmu tidak benar. Ya maka bukan berkat yang engkau terima. Tapi kutub. Yang kedua saudara. Akhirnya singkat cerita. Ketika itu kita baca. Ya di sana. Daud akhirnya berkata. Biar dia mati karena pedang. Akhirnya. Daud berteriak dari lembah ke lembah. Dia bilang. Saul. Ya. Bangun. Dia bilang. Aku membawa lo tombak dan lembingmu. Artinya apa? Hari ini. Nyawamu berharga di mataku. Aku tidak membunuh engkau. Lalu Daud. Saul menjadi sadar dan berkata. Aku telah berdosa di hadapan Allah. Biarlah Tuhan mengampuni aku. Tapi mulai hari ini. Kata Saul. Aku tidak lagi akan mengejar. Dan membunuh engkau. Karena dua kali sudah. Aku berhutang nyawa kepadamu. Akhirnya Daud. Saul pergi. Saudara tahu kisahnya. Lalu Saul diserbu oleh orang Filistin. Dan Saul mati. Bunuh diri. Dia letakkan pedangnya di tanah. Dia suruh anak buahnya Abner. Untuk bunuh aku. Karena Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Dia bilang. Aku tidak mau ditangkap oleh orang Filistin. Mereka pasti akan menyiksaku. Bunuh aku dengan pedangku. Tolong bunuh aku. Prajuritnya tidak mau. Dia bilang. Raja. Jauhlah dari tanganku untuk membunuh engkau. Rajaku. Tolong bunuh aku. Tapi prajuritnya tidak mau. Lalu Saul menancapkan tombaknya. Pedangnya di tanah. Lalu dia menjatuhkan diri di atas pedangnya sendiri. Dan dia mati. Tidak usah kita yang berperang. Jangan kotori tanganmu. Sejahat apapun orang kepada kita. Duduk di kaki Tuhan. Amin saudara. Maka Tuhan akan berah. Pastikan hatimu tidak tercemar. Pastikan tanganmu tidak tercemar. Lalu ketika akhirnya Saul mati. Daud duduk di kursi kepemerintahan. Dia diangkat Tuhan menjadi raja. Dia berkuasa atas Israel. Apa yang Daud lakukan sehingga dia terbukti benar di hadapan Tuhan saudara? Kita lihat ya. Ketika Daud akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dia tidak membalas lagi Saul. Bahkan ketika Saul hidup pun ya. Daud tidak pernah berniat untuk membunuh Saul. Yang kedua saudara. Kita baca bersama dua Samuel pasal yang ke sembilan. Waktu Daud sudah menjadi raja. Waktu Daud sudah menjadi raja. Daud melakukan ini saudara. Mari kita lihat ya. Supaya kau terbukti benar di hadapan Tuhan. Dua Samuel pasal yang ke sembilan. Ayat yang pertama. Mulai. Waktu Daud sudah menjadi raja. Dia berkata begini. Baca bersama. Berkatalah Daud. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Oleh karena Yonatan. Daud ingat kepada Yonatan anak Saul. Lalu ayat yang berikutnya. Kita lihat bersama ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya. Engkaukah Siba? Jawabnya hamba tuanku. Ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja. Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat yang keempat. Tanya raja kepadanya. Dimanakah ia? Jawab Siba kepada raja. Dia ada di rumah Makir bin Amiel. Ayat yang kelima. Ya sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang keenam. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud. Mephiboset jawabnya. Inilah hamba tuanku. Ayat yang ketujuh. Kemudian berkatalah Daud kepadanya. Janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak ibu kenapa Daud itu akhirnya terbukti benar. Waktu dia sudah duduk di kursi ke pemerintahan raja. Dia tidak ada sedikitpun niat jahat terhadap keturunan Saul. Dia panggil orang cari tahu. Masih ada gak keturunannya raja Saul. Aku ingin menunjukkan kasih yang dari Allah. Akhirnya ditemukanlah satu yang namanya Mephiboset. Ini anaknya Yonatan. Dia cacat kakinya. Lalu akhirnya saudara dia panggil Mephiboset datang ke istananya. Dan Alkitab dengan jelas berkata. Daud mengembalikan segala tanah-tanah milik raja Saul. Semua kebun anggurnya, semua harta milik Saul dikembalikan kepada Mephiboset. Dan dia hidup bahagia dengan keluarganya. Bahkan Daud berkata. Mulai hari ini engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow Bapak ibu. Banyak orang ketika disakiti. Kepahitannya itu tujuh turunan. Pokoknya sampai turunan berikutnya. Saya tidak akan pernah mengampuni dia. Tapi hari ini kita belajar. Kenapa Daud diberkati Tuhan. Dan dia dipagari dengan anugerah dan rahmat Tuhan. Kalau saudara mau melihat hidupmu dipagari oleh anugerah Tuhan. Ya jangan pernah balas jahat dengan jahat. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita tertunduk kepada firman saudara. Memang tidak mudah. Saya itu kalau ketemu banyak orang Kristen ya. Datang, bu saya itu kepahitan, bu itu mertua saya jahat. Ipar saya itu jahat. Saya jawab begini. Doakan. Mungkin mertuamu itu jahat sama kamu. Saya bilang, karena kamu jarang kasih duit. Coba kalau dia makin jahat, kamu makin sayang. Kirimin makanan, kirimin roti. Tapi jangan kasih sianida. Kirimin dia. Kirimin dia. Kasih duit. Saya percaya tidak ada kejahatan yang bisa kalah dengan kejahatan. Tapi karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan? Kalau dia jahat sama kamu, itu artinya kamu kurang berbuat baik sama dia. Tidak ada amin. Tapi orang Kristen tuh ya kalau dinasehatin begitu pak, jawabannya gini. Enak aja, ibu tidak rasa. Saya bilang, kamu itu telpon saya untuk apa? Minta nasihat firman. Kan saya kasih di nasihat firman. Ya iya, tapi kan karena ibu tidak rasa. Ya sudah kamu minta nasihat sama dukun sana. Heran ya, dikasih nasihat sesuai firman, dibantah sodara. Dibantah habis. Ibu sih tidak rasa jahatnya mertua saya. Coba kalau ibu punya mertua kayak gitu. Saya tidak tahu itu lagi bagaimana. Ya Allah, subhanallah. Saya jadi bingung ya. Orang-orang Kristen tuh datang. Bu suami saya tuh jahat, selingkuh, gini, gini, gini. Ibu berdoa. Saya cuma bisa nasihati ibu berdoa. Enak aja, berdoa, bro. Saya sudah berdoa, ibu. Sepuluh tahun saya berdoa buat suami saya. Ya tetap berdoa sampai ibu melihat jawabannya. Ya karena ibu tangan, tidak rasa jahatnya suami saya. Kalau sudah gitu saya jawab. Siapa yang suruh kau kawin? Syukur. Emang saya suruh kau kawin sama dia? Pusing, sodara. Nasehatin orang Kristen. Dan dikasih firman, dan terima. Lah terus ibu mau saya nasihatin apa, ibu? Cerai saja. Terus ibu bilang, yes. Sodara. Firman itu berkuasa. Cuma sayang banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya itu mereka tidak mau melakukan. Kenapa? Karena memang melakukan firman itu harus mengalahkan kedagingan. Ya. Banyak orang bercerai kan gara-gara mertua. Ya saya cerai sama suami saya, bu. Kenapa terlalu banyak campur tangan mertua? Saya bilang sebenarnya Tuhan membentuk kamu melihat mertuamu loh. Kenapa kamu kalah memilih perceraian? Ya harusnya kamu berbuat baik sama mertuamu. Dia jahat kasih duit. Amin. Aminnya itu kok kayak berat ya. Jangan-jangan ngomong juga. Ibu gak tahu mertua saya. Ya udah beli tanaman ada yang lamanya lidah mertua. Itu kayak pedang. Taruh di rumahmu. Kalau mertuamu datang bilang, bu ini tanaman namanya apa? Lidah mertua. Terus itu maumu maksudnya. Saudara. Ya kita belajar kenapa Daud itu memang menjadi orang benar itu gak mudah. Tapi berkatnya itu luar biasa. Masalahnya orang Kristen itu semua mau berkatnya. Tadi tak tanya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya dipanggari oleh anugrah? Semua angkat tangan. Begitu ditanya. Siapa yang mau mengampuni mertua? Saudara. Ya inilah kehidupan. Semua yang terjadi di hidup kita itu adalah sebagai pembelajaran. Supaya kita ini semakin hari semakin. Saya ini sudah mengalami semua proses itu. Dan saya tetap menjalani. Saya tetap berbuat baik. Dulu orang yang fitnah saya. Orang yang kasar sama saya. Sekarang saya yang sekolahin anaknya. Gak apa-apa. Supaya engkau terbukti benar di mata Tuhan. Amen. Supaya hidupmu dipanggari oleh anugrah. Aduh saudara itu belum merasa hidup dipanggari oleh anugrah. Saya itu sudah rasa saudara. Saya sudah rasa. Saya kemana-mana itu ke luar negeri saudara. Gak pengen naik bisnis kelas. Di undang pun saya bilang beli ekonomi aja ya pak. Tiba-tiba ada orang tanya. Ibu tanggal sekian sampai sekian kemana. Oh saya gak bisa pak. Saya ke Sydney. Oh ibu ke Sydney. Iya. Udah dapet tiket. Sudah. Visa sudah punya. Belum. Sini saya urusin visanya. Saya gak datang. Saya gak ngurus. Cuma minta kirim paspor. Sudah jadi dikirim. Bu visa Australia sudah keluar ya. Loh. Saya tanda tangannya dimana? Sudah. Lobby-loby sorga. Amin. Itu orang kalau hidupnya dipanggari anugrah tuh saudara. Jangan iri sama saya. Jangan iri. Mau gak memberkati. Mau gak jadi orang benar. Mau gak melepaskan pengampunan. Hello. Itu aja. Ditanyain lagi. Ibu sudah beli tiket. Oh sudah pak. Dari gereja sana yang ngasih. Tiketnya apa bu ekonomi. Bisa kirim. Iya. Saya upgrade ke bisnis. Dipanggari oleh anugrah. Saya bilang gak usah pak. Saya naik ekonomi aja cukup. Tubuh ibu itu baik Allah. Hallelujah saudara. Saya gak mikir loh. Saya gak mikir loh. Tuhan kirim orang lain mikir loh. Iya gak? Kita gak pernah mikir saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib. Hidup dipanggari oleh anugrah tuh begitu. Saya sekarang gak pernah beli baju. Ibu sekarang di Zara ada keluar model baru. Ibu pergi ke sana ya. Beli semua ya bu. Saya yang bayar. Anugrah tuh. Makanya jangan iri kalau lihat saya pakai baju bagus. Itu karena dikasih. Anugrah. Ya sepatu, tas yang saya pakai itu semua anugrah. Saya gak pernah beli. Saya gak pernah beli saudara. Anugrah. Mana mau saya beli sepatu gini 15 juta. Ini 15 juta ini. Tapi bukan saya yang beli. Bukan saya. Tiba-tiba bu saya lagi di Singapura. Kaki ibu nomor berapa ya? Aduh gak usah repot-repot bu. Kenapa lagi? Nggak kaki nomor berapa? Nomor 40 ya sudah. Tiba-tiba dikirim ke rumah. Bagaimana saudara? Ya. Hidup dipanggari oleh anugrah tuh jangan iri. Orang tuh ngomong Bu Debi sekarang head on. Sepatu 15 juta. Sepatu tas 30 juta. Dikasih. Dikasih. Anugrah. Hidup saya ini anugrah. Hidup saya ini anugrah. Uang saya, Tuhan berkati saya untuk bangun gereja di desa-desa. Untuk bangun pendeta-pendeta miskin di desa. Karena saya gak tega beli tas 30 juta aja. Saya gak tega. Gak tega saya. Kenapa? Tuhan bilang 30 juta jadi satu pastori di desa. Ngapain? Kalau saya pake tas mahal percayalah itu dikasih orang. Bener. Itu namanya hidup dipanggari oleh masaknya orang. Enak banget ya Bu. Iya saya mau jalan-jalan ke Bali aja. Ibu sudah punya hotel mau ke Bali. Ya gampang lah nanti disana saya booking sendiri. Udah ya Bu saya udah bookingkan. Mulia. 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 Gak main-main loh saudara. Kita tuh berjalan. Hidup dipanggari oleh anugrah tuh. Itu terjadi. Semua orang kepengen itu. Tapi mau gak engkau melakukan firman. Ketika engkau disakiti. Lepaskan pengampunan. Ketika engkau punya kesempatan untuk balas. Engkau gak balas. Lalu yang terakhir. Kenapa Daud itu dianggap berkenan dihadapan Tuhan. Saudara ketika Saul sudah mati. Daud menjadi raja. Dia melahirkan anak. Anaknya ini Absalom. Memberontak terhadap dia. Pengen bunuh dia. Dia lari lagi dari kerajaannya. Bisa gak sebagai raja dia bilang. Bunuh itu anak saya. Kurang ajar. Bisa kan? Itulah yang membuat Daud itu musuh terbesarnya. Itu lagi Absalom. Kenapa? Dia gak sanggup membunuh darah dagingnya sendiri. Daud memilih ngalah. Dia keluar dari istana. Mereka melarikan di padang gurun. Mereka menyeberangi sungai. Dengan para prajuritnya. Para prajuritnya juga gondok. Ini Daud ya. Kebangetannya. Bisa kan dia bunuh anaknya satu itu. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia lari. Ketika dia lagi dalam pelarian dari Absalom anaknya saudara. Lihat baca bersama. Dia ketemu sama satu orang. Yang juga masih ininya. Saul. Kita lihat disini. 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal 16. Kita baca bersama. Mulai ayat yang pertama. Kita baca. Ketika ini dia lari dari Absalom nih ya. Ketika Daud baru saja melewati puncak. Datanglah Siba. Hamba Mephiboset mendapatkan dia. Membawa sepasang keledai dan muatan 200 ketul. 100 kue. Kita lewati aja ya. Kayaknya ayat yang ke-5 kayaknya. Ya 2 Samuel kita lihat ya. Kita lompat ayat yang ke-5. Ketika Raja telah sampai. Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ya kaum keluarga jauhnya Saul. Ia bernama Simei. Ya bin Gera. Lalu dikatakan disana. Sambil mendekati Raja. Ia terus menerus mengutuk Daud. Ya ini saudaranya Saul. Dia terus mengutuki Daud. Coba kita baca ayat yang ke-6. Daud dan semua pegawai Raja Daud. Dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat yang ke-7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Dia maki-maki Daud saudara. Ayat 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi Raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang. Karena engkau seorang penumpah darah. Daud dalam keadaan stres. Dia lagi lari dari anaknya Absalom. Ketemu orang maki-maki. Saudara, engkau lagi stres. Engkau lagi tertekan. Ada masalah. Ketemu orang maki-maki kau. Ngutuki kau. Apa yang engkau lakukan? Tertawakan dirimu sendiri. Dikatakan di sana. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada Raja prajuritnya Daud. Dia bilang apa? Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhan ku Raja? Ijinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Prajuritnya aja jengkel. Lihat Daud dimaki-maki sama seorang perempuan. Dia bilang ini anjing mati. Anjing mati loh saudara. Anjing mati itu udah gak ada gunanya. Udah anjing mati lagi. Iya gak? Tapi anjingnya pasang mel sini masih hidup. Daud ini masih berguna. Saya turun dari mobil disambut. Masih hidup. Masih berguna anjing kalau masih hidup. Tapi anjing sudah mati tidak berguna. Udah anjing mati lagi. Dia bilang mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhan ku Raja? Ijinkan aku menyeberang tak penggal kepalanya. Daud sebagai Raja waktu itu bisa gak ngomong? Iya penggal aja kurang ngajar. Aku udah stres begini-begini dikejar anakku Absalom. Dia lagi maki-maki kita. Apa yang Daud katakan saudara? Ayat yang ke-10 baca bersama. Tetapi kata Raja. Apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak seru ya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya. Kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya. Mengapa engkau berbuat demikian? Daud jawab kepada anak seru ya. Dia bilang apa? Apa urusannya denganmu? Kalau Tuhan yang memang menyuruh dia mengutuki aku. Terus aku bisa buat apa? Kalau memang Tuhan yang berfirman kepadanya. Kutukilah Daud. Siapa yang akan bertanya. Mengapa engkau berbuat demikian? Daud sangat percaya. Semua yang terjadi dalam hidupnya itu dalam kendali Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara lagi dikutuki orang. Bilang aja. Ya siapa tahu memang Tuhan yang taruh. Suruh dia mengutuki aku. Bagian ku hari ini. Menjaga hatiku. Menjaga sikapku. Agar aku tetap kedapatan berbenar di hadapan Tuhan. Tapi kita kan main ya. Ketemu orang maki-maki kita. Belum tahu dia. Belum tahu ya. Belum tahu ya kamu. Kamu kenal gak sama bapak saya? Kagak. Oh yaudah kenalan dulu. Kita kan suka begitu. Daud. Anak buahnya bisa. Daud langsung mengiap. Menyeberang sana. Penggal saja kepalanya. Ini orang gak menghormati raja. Seringkali Tuhan akan izinkan kita direndahkan. Seringkali Tuhan akan izinkan hal-hal yang pahit menimpa kita. Tapi ingat. Semua yang terjadi di hidupku. Itu adalah seizin Tuhan. Amin. Makanya saya dulu waktu dipermalukan. Saya ditelepon pengacara. Bu saya tuntut itu pendeta ya. Dia sudah mencemarkan nama baik ibu. Diumumin di multimedia. Saya tuntut ya bu. Ibu gak usah bayar saya. Saya bilang gak usah pak. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi. Saya percaya pak. Semua yang terjadi di izin Tuhan. Dalam hidup saya. Itu seizin Tuhan. Kita mau apa kalau Tuhan yang izinkan? Engkau memarah? Apa hakmu marah sama Tuhan? Hari ini saudara. Mari biarlah kita kedapatan. Sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kita tahu pada akhirnya. Apa yang terjadi dengan Absalom. Ketika Absalom maju untuk melawan pasukannya Daud. Daud pesan kepada Yohapanglimanya. Kamu maju berperang. Tapi satu. Jangan kau bunuh Absalom. Jangan engkau berlaku kasar terhadap dia. Sebab aku mengasihi dia anakku. Tapi Yohapanglima Daud ini sudah jengkel. Ini orang bikin masuk kita dalam masalah. Kita keluar masuk hutan gara-gara dia. Waktu maju berperangan. Absalom naik kuda. Kesangkut kepalanya di dahan pohon. Kudanya lari sendiri. Absalom tergantung di pohon. Tuhan itu selalu punya cara kok. Untuk menggantung kepala orang-orang itu di pohon. Tapi saudara tidak usah berdoa begitu. Tuhan gantung dia Tuhan. Tidak usah. Ada selalu cara. Percayalah. Kefasikan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dan Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Satu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang imanmu itu lebih murni daripada emas yang teruji di dalam dapur peleburan api. Saya undang pada iman musik maju ke depan. Bapak ibu. Ya kita percaya tadi firman Tuhan berkata. Kita baca kembali tadi. Masmur pasal yang kelima ayat 12 tadi. Biar ini menjadi renungan kita. Supaya kita mau melakukan. Baca lagi satu kali bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugrahmu. Seperti perisai. Ingat. Kalau kita mau diberkati Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Bilang pada Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Beri angkat tanganmu saudara. Percaya bahwa semua yang terjadi. Engkau lah Raja kami Tuhan. Engkau lah. Yes. Katakan Tuhan. Aku percaya Engkau merdiri bersama. Amin. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari tutup matamu di dalam hadirat Tuhan. Percayalah apapun yang senang kau alami hari ini. Itu seizin Tuhan. Tetaplah berespon dengan benar. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tidak lama lagi saudara. Dia hanya mau melihat kesetiaanmu. Sebab cepat atau lambatnya doamu dijawab itu hanya tergantung dari ketaatanmu yang penuh kepada firman Tuhan. bilang Tuhan jagai hatiku supaya tidak tercemar. Jagai hidup kami supaya tidak ada tercemar oleh dosa apapun. kami mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Sebab tidak main-main firmanmu berkata Tuhan memberkati orang benar dan membahagari hidup kita dengan anugerah dan perisai. Tuhan mau engkau mengalami anugerahnya dalam hidupmu. tapi seringkali dosa yang menjadi penghalang Tuhan bekerja. hari ini nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Saudara terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Dan saya berharap semua kotot-kotot saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.